Intro Kami Arema, salam satu jiwa, di Indonesia, kan selalu ada, selalu bersama, untuk kemenang Berita Arema hari ini, Laga Persela Lamongan VS Arema FC di Pekan 22 Liga 1 2021-2022 baru saja berakhir Skuat Singoedan akhirnya keluar sebagai pemenang menundukan Laskar Joko Tingkir Dalam laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayandipta, Ianyar, Bali, selasa tanggal 1 Februari tahun 2022 Malam itu kedua tim sempat bermain imbang 0-0 di babak pertama Gol kemenangan Arema baru tercipta di menit-menit akhir babak kedua Pertemuan ke-39 kedua tim ini bisa ditonton secara langsung lewat stasiun televisi Indosiar atau video.com Berikut ini jalannya pertandingan babak pertama dan kedua Peluang pertama langsung didapatkan Arema saat laga belum genap 1 menit berjalan Kesalahan back Persela, Ohorela yang dimanfaatkan Cortez, tapi sepakannya jatuh di pelukan Kiperdui Persela membalas lewat aksi Zola di menit 4 Sebuah sepakan kaki kiri dilepaskannya dari luar kotak penalti mampu diamankan Maringa yang menjaga gawang Arema Maringa melakukan penyelamatan penting dengan keluar menyong sombola yang lepas ke area kotak penalti Arema sebelum disambar Nur Sambil menjatuhkan diri, bola disapunya sejauh mungkin Setelah beberapa menit tak ada peluang berarti, Cortez mencoba melepaskan tembakan kaki kiri di antara kepungan tiga pemain Persela di menit 20 Namun, bola itu masih terlalu mudah diamankan Dwi sambil menjatuhkan diri Peluang terbaik didapatkan Al-Jaberi di menit 30 saat menyambut sebuah umpan terobosan manis Sayang, bola hasil tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti justru melambung tinggi Arema harus kehilangan Maringa di menit 32 gara-gara cedera saat melakukan penyelamatan Pemain asal Brazil itu harus ditarik keluar digantikan Teguh Amiruddin Babak kedua dibuka dengan peluang Persela lewat kerja sama umpan-umpan pendek di dalam kotak penalti Arema Namun, sodoran umpan silang Malik hanya membuat bola melintas di depan gawang teguh tanpa mampu disambar pemain Persela lainnya Tak butuh waktu lama, di menit 47 Arema langsung tancap gas meraih peluangnya Sebuah keputusan Sute menendang langsung ternyata hanya membuat bola masih menyentuh tangan Dwi Pada menit 51, Fortez melepaskan tendangan kaki kiri dari sudut sempit setelah lolos dari jubakan offside Sayang, bola tendangan menyusur tanah itu masih mampu ditangkap Dwi sambil menjatuhkan badan Peluang dari bola mati pun didapatkan Arema di menit 53 Tendangan bebas yang dieksekusi Rizki masih mampu digagalkan keeper Dwi yang lebih sigap menangkap bola Pada menit 61, Arema kembali melakukan pergantian pemain Sute dan Yudo ditarik keluar digantikan Hamzah Tito dan PBI Eka Arema kembali menciptakan peluang di menit 71 lewat Fortez yang lepas dari jubakan offside Namun, umpan yang dikirimkannya ke mulut gawang sanggup disapu Demerson sebelum dijangkau PBI Arema akhirnya mencetak gol lewat Rituan yang mengubah skor menjadi 1-0 Sebuah umpan dari Rizki mampu dimaksimalkannya menjadi gol kemenangan lewat sebuah tendangan keras kaki kanannya Di menit tambahan waktu Arema sempat mendapatkan kesempatan menggandakan keunggulan Sayang, sebuah sodoran PBI yang disambut sepakan keras Fortez hanya membuat bola membentur Mister Gawang Pada pertemuan kedua tim di putaran pertama lalu, Arema yang mampu keluar sebagai pemenang Kondisi itu bisa terjadi lantaran Arema FC secara bersamaan juga meraih hasil sempurna 3 poin kalah berhadapan dengan Persela Lamongan Arema FC besutan Eduardo Almeida meraih kemenangan minimalis 1-0 atas Persela Lamongan di Stadion Iwayandipta Kemenangan Arema FC atas Persela dipastikan seusai Rituan Tawainela mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90 Hasil positif tersebut membuat Arema FC dipastikan kembali menghuni peringkat pertama dengan perolehan poin 47 angka Selain itu, Arema juga memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam 19 laga terakhir di Liga 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!